selamat menikmati dan motor akan saya review adalah ini dia Supra X tahun 2007 dengan konsep touring milik Bro Eko orangnya itu asli Lampung tapi kuliah di Jogja oke langsung saja kita mereview part-part apa saja yang terdapat di motor ini kita langsung saja mereview part-part apa saja yang terdapat di motor ini kita mulai dari windshield atau visor visor dia memakai visor custom milik Bang Iboy dengan ukuran 50 cm lalu untuk spion dia memakai spion 3 Revo handguard ini handguard tulang yang aluminium lalu untuk lampu lampunya ini sudah memakai lampu LED lalu untuk tubular untuk tubular ini custom di YMM Jogja mantap lalu untuk moncong moncong ini memakai moncong milik spakbor belakang KLX jadi ini bukan spakbor depan ini spakbor belakang KLX dipotong sedemikian rupa lalu untuk lampu tembaknya ada 3 lampu tembak ada lampu CWL di kanan dan kiri dan juga lampu sorot mantul mantul lalu untuk spakbor depan dia memakai spakbor milik Ninja FE lalu untuk peninggi depan peninggi depan ini dia memakai peninggi 6 cm dan bottomnya ini bukan bottom orisupra tapi bottom FU oh iya untuk asnya ini as masih orisupra ya lalu untuk pengereman depan ini sudah double diks dan tromolnya itu tromol supra orisupra tapi di bor jadi ini tromol orisupra dan ini dibor biar bisa masuk bautnya jadi tromol masih ori ya cuman dibor aja ini tromolnya biar bisa masuk ini di ringan cakramnya dan belum ada pistonnya ya belum ada kaliper tapi rencana kata onernya mau dibikin lalu untuk pelak depan pelak depan dia memakai pelak dengan ukuran 300 dengan merek sprint xd dengan ban sb swallow dengan ukuran 100 per 80 lalu kita ke atas untuk kokpit masih standar untuk kokpit tidak ada banyak tombol-tombol karena lampunya cuma 3 dan juga ada toa juga ini ada toa oke lanjut kita ke belakang untuk knalpot dia memakai knalpot ori ya masih ori tapi dibobok dibobok lalu untuk velg belakang velg belakang dia memakai velg ukuran 350 dengan merek yang sama sprint xd dengan ban swallow dengan ukuran 120 ini dia 120 per 80 lalu ini juga ada selang oli biar mesinnya tidak terlalu panas untuk pembuangan lalu untuk spabor belakang masih ori lalu untuk bok limotor ini sudah memakai triple bok dan bok nya apa saja untuk set bok dia memakai set bok dengan merek wong jowo adventure dengan ukuran 27 liter lalu untuk top bok dia memakai top bok milik JS custom dengan ukuran 35 liter lalu untuk gear set gear set ini masih standar semua dengan gear belakang 36 gear depan 14 dengan rantai 428 lalu untuk sok belakang sok belakang ini juga masih ori dan tambah peninggi 8 cm jadi mungkin ini di peninggi bawah 4 cm dan peninggi depan itu yang peninggi belakang maksud saya itu 4 cm oke mantap mantap dan ini di owner nya oke sekian video review pada kali ini mungkin bagi kalian yang mempunyai motor supra X yang ingin dimodifikasi touring mungkin ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk kalian baik sampai bertemu di video-video review berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu asfal selamat menikmati 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 selamat menikmati